Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Seasing kaget, Indonesia secara dramatis tanpa bantuan negara lain mampu buat rudal balistik Erhan 450 Sebuah program rudal balistik nasional bernama Erhan 450 tengah digarap Indonesia Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya program rudal balistik Erhan 450 Mempunyai rudal balistik akan meningkatkan deterian militer di hadapan bangsa lain Erhan 450 mendapat kepercayaan itu di pundaknya Saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia tengah mencoba mengembangkan terus rudal balistik Erhan 450 Ke titik maksimalnya Rencananya rudal balistik Erhan 450 akan mencapai jarak tembak 100 km Tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk melaksanakan pengelolaan, pengarahan, dan pengawasan Dalam rangka memastikan bahwa kerjasama pengembangan roket jarak 100 km Ground to ground Erhan 450 dapat dilaksanakan dengan baik dan benar Sesuai dengan ketentuan kontrak yang sedang dilaksanakan Pengembangan Erhan 450 kala itu sudah mencapai tahap 2 hingga 4 Dengan capaian 89,03% Mendapati angka ini Harapannya Erhan 450 bisa masuk produksi massal dalam beberapa tahun ke depan Uji statis Erhan 450 juga sudah dilaksanakan pada 20 Oktober 2022 di Garut Secara jelas bahwa saat ini Indonesia memang menginginkan kemampuan rudal balistik Tersiar kabar untuk memantapkan program rudal balistik Indonesia membuat program prioritas Yaitu Indonesia Tactical Ballistik Missile 800 atau disingkat ITBM-800 ITBM-800 akan mempercepat pengembangan rudal balistik Indonesia Termasuk pengintegrasian Erhan 450 dengan teknologi dari KAN Roket San Turki Jika sukses jangan heran, negara kawasan bakal sangat waspada dengan kemampuan Roket Force Indonesia Di kawasan Asia Tenggara mungkin cuma Singapura saja yang bisa menangkal serangan rudal balistik Indonesia Selainnya Zero Vietnam dengan S-300nya masih abu-abu Bagaimana tidak militer Nguyen selama hidupnya hanya sekali saja melakukan latihan menembak Dengan handut lansiran Almas Antey itu Pengembangan Erhan 450 ini sebetulnya tidak sama sekali terdengar riunya di ASEAN Namun setelah Indonesia tekan kerja sama pembuatan rudal balistik jarak pendek bersama KAN Turki Baru semuanya kaget Ternyata Indonesia sudah melangkah jauh di lini peroketan Terima kasih telah menonton!